Seekor lalat bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, tapi seekor lalat pula bisa membawa kita menjadi penghuni surga. Nah pemirsa, apa yang menyebabkan hewan kecil itu begitu penting? Menentukan hidup kita di akhirat. Lantas, apa hubungan lalat dan perbuatan sirik yang akan menjadi tema episode Hasanah kali ini? Apa yang dimaksud dengan sirik kecil? Sirik kecil adalah segala sesuatu yang terlarang dari syariat karena dikhawatirkan akan menjadi perantara menuju sirik akbar. Sirik kecil atau Asgore terbagi dua. Pertama, sirik zohir atau tampak di lisan dan anggota badan, yakni perkataan dan perbuatan. Contoh perbuatan sirik Asgore dalam ucapan adalah, seseorang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Sekarang sirik kecil yang kedua, yakni sirik kofi atau tersembunyi. Sirik ini ada dalam tujuan dan niat sebuah ibadah. Contoh perbuatan sirik Asgore yang masuk kategori kofi adalah, seseorang yang melakukan amalan sholat dengan niat mendapatkan pujian orang lain, bukan berharap pahala dari Allah. Contoh lain, seseorang berinfat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia menginginkan pujian manusia. Dia berharap dipuji sebagai orang yang gemar beramal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Tafi ayat 110. Maka seringkali mengucapkan syukur bukan kepada Allah semata, tetapi menyandingkan dengan makhluk. Kumpamanya, ucapan atas kehendak Allah dan kehendak Anda, misalnya dengan menyebut nama orang, saya berhasil meraih prestasi ini. Atau ucapan kalau bukan karena Allah dan Pak Bos, saya bukanlah siapa-siapa. Kalimat semisal juga termasuk, ini adalah berkat pertolongan Allah dan si Fulan. Kalimat-kalimat semisal itu, yang dengan sengaja mensejajarkan antara Allah dan manusia, semua termasuk sirikan. Karena itu, kita perbaiki. Ada juga kisah seseorang masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat. Jika lalat bisa memasukkan orang ke neraka, bagaimana dengan binatang yang lebih besar? Sekarang ini di sekitar kita, perbuatan syirik seperti menu sehari-hari. Syirik memang perbuatan dosa manusia sejak zaman Nabi Nuh. Tidak heran bila sekali bernabi Ibrahim saja memohon agar keturunannya terhindar dari perbuatan syirik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!